Kalau tak ada kabar, ikhlaskan anakmu ini, viral video Andi Darmawati, TKW asal NTT, mengaku disiksa majikan di Arab Saudi. Seorang TKW bernama Andi Darmawati, warga desa Marapokot, kejamatan ASSA, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, membuat video di TikTok perihal disiksa majikannya di Arab Saudi. Lantas, orang tuanya merasa panik pasca melihat video itu dan mencoba menghubungi anaknya. Kami panik sekeluarga lihat pengakuannya di TikTok. Dia ingin dipulangkan. Sekarang lagi ditelusuri. Dia ceritanya lagi terancam dari majikannya, kata Ayah Darmawati, Andi Lukman, dikutip Tempo, Minggu-Tanggal 3 Maret tahun 2024. Berdasarkan informasi yang didapatkan Lukman, saat ini sudah ada laporan ke Duta Besar Arab Saudi. Lukman mengatakan, sejak dua hari belakangan dirinya berupaya menyelamatkan anaknya. Kami juga sudah berkomunikasi dengan pihak Pemkap, tadi saya sudah diinterogasi oleh kepolisian. Kami tak bisa telepon anak, harus dia yang telepon kami. Semalam telepon, dia bilang diancam, begitu, katanya. Lukman awalnya tak tahu anaknya menjadi TKW di Arab Saudi, sampai terakhir mendapatkan informasi bahwa Darmawati dijual. Menurut Lukman, Darmawati sudah bekerja di Arab Saudi selama sembilan bulan. Jadi dia berangkat dari rumah, kami tak tahu. Kami lagi pesta jauh dari kampung. Anak kami keluar dari rumah, sebulan kemudian baru kami dengar informasinya ternyata dia sudah di Arab Saudi, ujar Lukman. Sementara dalam video berdurasi lima menit, akun Eddarmawati9708 menampilkan sosok Darmawati yang mengatakan kemungkinan itu adalah video terakhirnya yang ditujukan untuk keluarganya di NTT. Saya diancam, gajiku tak akan dikasih kalau berani buka suara. Saya tak akan pulang ke Indonesia kecuali semua uang hasil kerja di sini dikembalikan. Padahal saya kerja di sini, katanya. Darmawati mengatakan, dirinya disiksa oleh anak majikannya dengan cara ditendang, dipukul. Saya masih bersyukur bisa bicara di HP ini. Darmawati mengaku sudah ingin menyerahkan sisa uangnya senilai 4 juta, agar majikannya mau melepaskannya. Ternyata, majikannya tak kunjung mau melepaskannya, justru meminta semua uang yang telah dibayarkan kepadanya. Mama, bapak kalau tak ada kabarku lagi, ikhlaskan anakmu ini, ikhlaskan adekmu ini, kakak. Berdoa saja pada Allah. Intinya bukan Allah yang murka ke anakmu ini. Doakan saya surat al-mulk supaya menemani saya di kuburan, katanya.